Oke, kita harus sweet. Oke, apa yang kau punya kali ini? Oh, Julie, kau memiliki Coca-Cola. Bagaimana denganmu? Coca-Cola juga. Tapi kita harus cari tahu siapa yang memilikinya. Aku akan mencobanya. Aku akan membukanya. Ayolah, ini aneh sekali. Tuh, tapi tidak mau dibuka. Oh, apakah ini coklat? Wow, botolku adalah coklat. Keren. Bagaimana denganmu, Nick? Aku harap aku juga punya coklat. Oh, tidak. Ini Coca-Cola asli. Tapi rasanya sangat enak. Julie, maafkan aku. Tapi gelembung-gelembung dalam Coca-Cola ingin menyapamu. Apa? Baiklah. Nick, aku tahu apa yang aku harus kulakukan. Aku juga akan memakan coklatku. Oh, coklat di dalamnya. Nikmat. Hmm, enak. Julie, kamu lucu sekali dengan banyak Coca-Cola itu. Apa? Hah, masa sih? Oh, aku benar-benar berlumuran coklat. Enak sekali. Dan ini sangat enak. Oh, aku tidak bisa mengambilnya dari hidungku. Oke, dengan tangan saja. Enak sekali. Sekarang aku akan meminumnya. Sekarang aku akan memakan botolnya. Wow, ini rasa botol kecoklat ini sangat enak. Benar-benar enak. Aku akan makan semuanya tanpa tersisa. Apa yang kau mau, Nick? Apakah kau membuat lapang itu? Oh, kamu mau? Tentu saja tidak. Enak sekali. Sekarang giliranmu untuk menghabiskan kolam-kolam. Baiklah, aku akan meminumnya. Julie, kau benar-benar mau? Tapi aku punya idah. Aku punya sesuatu untuk Julie yang mesti kamu coba. Lihatlah, aku tidak bisa melihat apapun. Aku tidak melihat apapun. Oh, Nick. Kamu bohong padaku. Ini hanya sedikit prank. Aku akan mau lakukan pembalasan untukmu. Kita akan menaruh beberapa mentos di Coca-Cola. Dan tentu saja. Lihatlah di atas, Nick. Aku akan memasukkan semuanya. Ini dia. Kita akan menunggu Coca-Cola ini. Oh, tidak ada apa-apa ternyata. Kamu benar-benar menipuku. Tidak ada Metroid. Siapa yang akan membuka lebih dahulu? Oke, bersama-sama. Oh, tidak cabai merah. Begitu panas dan pedas. Astaga, bagaimana dengan Julie? Mereka terlihat seperti yang asli. Siapa yang akan duluan? Tapi salah satunya pasti ada coklat. Ayolah duluan. Kamu adalah laki-laki. Ayo silahkan duluan. Baiklah. Aku akan mencoba. Kelihatannya sangat menakutkan. Kita makan sedikit. Oh, ini coklat. Aku sangat beruntung. Itu sangat keren. Kalau begitu aku punya yang asli. Oh, tidak. Ini sangat menakutkan. Aku siap untuk memakan pabrikamu. Kamu sangat serakah. Aku suka sekali pabrikamu. Maaf. Dan yang terakhir. Wow, enak sekali. Sekarang giliranmu untuk memakan. Aku nyamuk. Baiklah, baiklah. Aku tidak mau melakukannya nih. Kasianilah aku. Baiklah. Aku akan melakukannya. Mulutku pasti akan sakit selamanya. Aku takut menyentuhnya. Oh, tidak. Ayolah lama sekali. Baiklah. Aku akan membantumu sedikit. Itu jauh lebih baik. Cepat makan. Aku akan makannya. Tapi aku akan menghabiskan mutikannya. Lihatlah. Aku akan makan ini. Aku harap ini tidak menakutkan. Lihatlah. Sepertinya. Oh, tidak, 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 tidak. Mulutku terbakar. Oh, aku punya ide. Aku akan memberikan sedikit saus pedas. Ini dia buatmu. Oh, terima kasih. Oh, tidak. Nick, apa yang aku minum? Rasanya lebih pedas. Kau mendapatkan prank, bukan? Julie? Apa aku di luar angkasa? Apa ini? Tidak apa-apa. Aku akan... Oh, aku jatuh. Oh, apa kamu gila? Itu lucu. Oke, siapa yang akan membuka pertama? Julie sebagai seorang gadis, buka tudungnya duluan. Wow. Kamu mendapatkan kinder. Itu pasti telur coklat. Itu luar biasa. Apa yang dimiliki Nick? Dia juga punya telur coklat. Aneh sekali. Mungkin kalian baru punya benda coklat. Oke, aku akan lebih dahulu duluan. Ini terlihat menggugah selera. Aku ingin membokar semuanya dan memakan semuanya. Kita keluarkan bungkusnya. Tidak banyak yang tersisa. Oh, maaf Nick. Aku lupa kalau kamu ada di situ. Yang di kepalaku orang ramah dan coklat yang lezat ini. Aku akan mencobanya. Ini enak sekali. Dan ada permen di dalamnya. Bagus sekali. Oke. Aku suka sekali coklat. Sekarang kita akan coba yang lain. Apa ada yang di sini? Wow, ada beruang bergetah di sini. Keren sekali. Sempurna. Bagaimana kalau yang ketiga? Apakah kita punya sesuatu lain di dalamnya? Wow, ini coklat belster. Luar biasa. Ini adalah favoritku. Aku akan mencoba semuanya. Hmm, enak sekali. Siapa sangka ini begitu nikmat? Oh, mama. Nick, apa kau mencoba menakutiku? Lebih baik kau mencicipi telur coklatmu, bukan menatapu. Itu benar. Aku lupa aku juga punya satu. Aku akan mencobanya. Apa ini? Ini adalah telur ayam sungguhan. Mencicikan. Seorang mengerjaiku. Kenapa aku harus melakukannya? Aku harap ini bukan juga coklat. Oh, tidak. Ini menjijikan. Tidak apa-apa. Dan aku akan terus menikmati coklat aku yang lezat. Lebih banyak permen. Ini yang sangat menyenangkan. Ya, aku akan melakukannya, melemparnya. Kau mau? Tetaplah makan telur aslimu. Baiklah. Aku tidak tahu kamu bisa menjadi hama. Aku akan menukarnya dengan coklatku. Oh, satu lagi. Hei! Apa yang dilakukan dengan telur asli ini? Apakah itu kamu, Nick? Silakan kamu habiskan punyamu. Jangan taruh di tempatku. Ya, mungkin aku pikir bisa membuatnya telur menjadi orang arik yang enak. Aku memang memiliki bakat kuliner. Sekarang, mari kita singkirkan semua bahan tambahannya. Pecahkan semua telur ke dalam wajan panas. Baiklah. Ayo kita lakukan. Seperti ini. Ini akan menjadi telur orang arik yang enak dan lezat. Pergi dari sini, Julie. Apa yang kamu lakukan? Merusak trik tanda tanganku dan telur orang ariku? Lihatlah, perfect. Bukan di kepalaku, Julie. Dasar kau menyebalkan. Aku tidak bisa makan ini lagi. Tidak dan Oscar, kamu memiliki adonan pizza di depanmu dan di belakang kalian ada pita pengukur yang perlu kamu gulung. Bahan makanan yang jatuh harus kamu tambahkan ke dalam adonan, ya? Oscar sudah mulai. Apa yang akan jatuh? Oh, itu mengerikan. Aku benci jamur. Tina giliranmu. Itu mudah. Apa yang aku dapatkan? Ini pisang yang maris dan lezat. Aku sangat beruntung. Aku teributi kulitnya di pecahku. Aku bukan tempat sampah, Tina. Maafkan aku, Oscar. Aku benar-benar merindukanmu. Kenapa kamu begitu marah? Itu hanya kulit pisang. Sudah waktunya tetap mengisinya. Aku rasa aku pikir kehilangan beberapa pisang lagi. Dan satu lagi. Ini baru sempurna. Benarkah, Oscar? Aku pikir aku merindukanmu lagi. Iya, aku mengerti. Aku akan menangkapmu. Harus waspada. Tapi untuk saat ini aku ingin mengembati pizza pisangku. Baunya enak. Bagaimana rasanya? Aku juga ingin coba pizza pisang. Tidak, tidak. Itu kulit pisangnya. Woy, tidak. Aku mendapatkannya. Kulit pisang bisa menjadi hal yang baik. Kamu mau ngambil pizza aku yang memakannya, kan? Silahkan. Ini sangat payah. Aku benci jamur. Apalagi di atas pizza. Ayo kita keluarkan. Ini pertama kalinya aku makan pizza insinya jamur. Ih, ini benar-benar enak. Aku ingin mencoba lagi. Ih, enak sekali. Tapi, tapi, apa itu? Cacing? Kau harap aku tidak makan cacing. Pizza jamur menyebalkan. Tidak, aku tidak suka lagi makan dengan jamur. Oh, man. Siapa yang akan berputar kali ini? Apakah Oscar? Ayo, aku ingin tahu. Apakah yang akan kamu dapatkan? Dan Oscar mendapatkan makanan kucing. Aku tidak menyadari bahwa Oscar adalah lama kucing. Aku ingin sekali melihat kamu makan pizza makanan kucing. Aku, aku dapat rainbow jelly beans. Oscar, kamu mulai kali ini, ya? Oke. Kamu tidak mau, ya sudah. Tapi, kamu harus memakannya. Aku akan mulai pizzaku dengan jelly beans pelangi. Aku suka itu, kelihatannya lezat, bukan? Aku pikir tampilannya juga bagus. Ini benar-benar terlihat luar biasa. Aku sangat menyukai marshmallow yang manis. Bolehkah aku minta satu? Oscar, jangan coba cium muncul selai jerakku. Lepaskan tanganmu. Tapi, aku hanya punya satu. Tidak apalah, aku ingin punyamu. Itu lebih baik? Aku akan mencoba pizzat selainnya. Baunya enak, tapi bagaimana rasanya? Wah, ini sangat luar biasa. Lezat. Apa kamu ingin, Oscar? Apa yang kamu inginkan, Oscar? Pizzaku enak. Makanlah pizza kucingmu. Baiklah, aku akan memakannya. Kamu harus memohon padaku untuk itu. Aku tidak bisa membayangkannya. Oh, mama. Ini bau sekali. Tina, bagaimana kalau tidak ada makanan kucing? Aku bisa melihat bahwa kamu sangat ingin melihatku melakukan ini. Ayo, kita tuang, kena coba. Ah, melihatannya mengerikan. Aku rasanya seperti ada kucing di mulutku ini sangat menjijikan. Bagaimana mungkin hewan berbola yang lucu bisa makan ini? Dan Tina senang melihat aku menderita. Uh, mengerikan. Tidak ada yang salah denganku. Tina, aku merasakan sangat berbeda. Oke, Oscar, si kucing. Aku akan mencakarmu dengan cakarku. Kamu membeli makeup dan ini pizzanya. Tidak ada yang makan. Sangat lezat. Siapa yang akan memutarnya sekarang? Oscar, di mana kamu meletakkan tanganmu? Tidak, aku ingin bermain batu guni kertas supaya adil. Ayo, Oscar. Kamu menang. Baiklah, putar. Tidak diragukan lagi karena aku adalah juaranya. Nah, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang lezat. Krim kocok. Yeay, Tina jangan cemburi ya. Kamu bisa memutarnya. Apa? Tidak mungkin. Apa ini? Busa cukur. Ini menyebalkan. Sekarang kamu adalah pecundang kehilangan kehormatannya. Begitu semangat menjadi pertama, kan? Ayo main. Aku tidak akan tertawakannya. Sebaiknya aku mulai menambahkan pizzaku dengan krim kocok. Luar biasa. Mari kita coba. Oh, rasanya. Oscar makan dengan sangat baik. Mengapa dia beruntung dan aku tidak? Karena aku beruntung, Tina. Pizza krim kocoknya sangat enak. Apa yang kamu inginkan? Krim? Ini dia. Aku tidak akan memberikan diri padamu. Itu punya aku. Kamu hanya diisikan untuk melihatnya saja. Aku ini. Aku akan menaruh busa cukur aku di atas pizzanya. Dia tidak akan bisa membedakan dengan krim. Sekarang yang harus kita lakukan adalah melihat Oscar makan dengan busa cukurnya. Apa? Sudah selesai? Aku ingin lebih banyak lagi di pizzaku. Tapi aku pikir aku sudah makan semuanya. Aku tidak akan menjelat semuanya. Ayo kita coba sedikit. Tina, jangan melakukan perhatianku ya. Mari kita coba pizzanya. Apakah krimnya basi? Ini busa cukur, Oscar. Apakah kamu suka lelucanku? Kamu harus yang memakannya. Baiklah, karena kamu belum cobanya. Ini dia. Aku harap kamu juga gaya rambut baru kamu. Dan jangan mengulangi lagi ya. Dan juga kamu harus memakan pizza butsa itu. Jangan sampai melagar peraturan. Baiklah, aku coba. Kamu makannya dan... Hei, di mana buihnya? Ini berhasil, bukan? Baiklah, aku akan mencobanya. Tidak terlalu buruk rasanya. Aku pikir aku bisa makan sedikit-sedikit sedikit. Dan siapa yang akan menarik lebih dahulu? Sepertinya Fiona dan Oscar ingin pergi bersama. Tapi hanya satu yang boleh. Ayo, siapa yang lihat manisnya tercepat? Tina yang tercepat. Oscar, jangan sedih ya. Tina dapat wasabi. Dan itu bukan pilihan yang baik. Mari kita lihat apa yang Oscar dapatkan. Oscar mendapatkan pepperoni. Luar biasa. Oscar bertunggung lagi. Tapi Tina harus duluan. Aku tidak suka wasabi. Pedas dan hambar. Misalkan kita lewati ronde ini? Tidak. Kamu sangat kejam. Oke, aku bisa aku kuat. Oh, bawinya seperti sampah. Aku rasa aku cukup. Aku bikin ini sempurna. Cepatlah coba. Baiklah, baiklah. Ini akan menjadi sangat pedas. Mari kita coba menggulungnya dalam tabung. Mungkin akan lebih mudah dimakan dengan cara seperti itu. Oh, rasanya tidak enak. Oh, tapi aku harus makan semuanya. Oh, keren. Tidak, tidak mulai terbakar. Oscar, murutku terbakar. Apa yang harus aku lakukan? Tolong. Mari kita sempat. Mari kita sempat. Mungkin itu akan menghentikan apinya. Aku pikir Tina akan meledak. Semua orang, pinggir. Pijanya hilang. Aku menghentikan sekali. Aku berlumpungan di laga. Oscar, kenapa kamu tertawa? Ini mudah. Aku punya pepperoni yang lezat. Mereka benar-benar cocok dengan pizza. Tina, jangan ngiler lihat pizzaku ya. Aku tidak mau pizza dengan pepperoni ini. Dan kamu ngiler di atasnya. Ini lezat sekali. Rasanya sangat lezat. Dan sedikit lagi. Sedikit lagi. Dan apa yang terjatuh? Terjatuh orang milikku. Dan pepperoni menjadi milikku karena disimpan oleh Oscar. Sikirkan tanganmu dariku. Aku akan makan setiap gigitan sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan memakannya sehingga kamu tidak bisa mendapatkan sedikit pun pizzanya. Aku sahabatmu, Oscar. Kamu harus berbagi denganku. Ups. Baiklah kamu boleh memilikinya, Oscar. Terlihat bagus untukmu. Ayolah, itu menyenangkan. Chill. Aku siap untuk makan terlebih dahulu. Karena aku memiliki brokoli terkecil yang pernah ada, ini akan cepat habis. Tapi tetap saja menjijikan. Apa yang kamu tertawakan? Apakah ada brokoli di bibirku? Aku akan membersihkannya. Siapa yang akan mencoba di antara kalian? Come on. Yes. Fine. Bukan aku. Aku sangat tidak suka brokoli. Ini sangat menjijikan. Dan baunya juga menjijikan. Ayo kita coba tapi. Aku tidak mau makan itu. Sangat lucu. Berhenti tertawa padaku. Kamu akan mencoba menyelesaikan dengan cepat. Aku harus mencobanya. Aku harus terus memakannya. Bye-bye. Aku selesai. Sekarang giliranmu. Ini sangat baik. Berteman dengan kalian tapi aku tidak mau makannya. Aku harus mendapatkan ide bagus. Bagaimana jika aku membuat jus brokoli? Bagaimana kalau aku tekan sehingga keluar jus dari brokolinya? Ini sangat lucu. Hampir selesai. Akhirnya sedikit lagi selesai. Oh, berapa banyak jus di dalamnya. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya aku bisa minumnya. Apa? Tidak. Aku pikir aku sakit. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Maaf. Aku ingin tahu apa yang kamu punya sekarang. Siapa yang akan membuka pertama kali? Oke, Tina. Ini adalah saat terbaikmu. Dan kamu punya satu mata jelly. Bagaimana dengan Oscar? Oh, kamu punya mata yang lebih besar. Dan Julie. Kamu punya mata yang paling besar. Ini seperti mata yang raksasa. Tapi kamu jangan kecewa. Kamu tidak boleh ketawa kepada Tina. Tina. Tina, buktikan kalau rasanya juga sama ya anaknya. Apa? Tina apa yang terjadi dengan mata itu? Bagaimana kamu lakukannya? Penyihir tidak menceritakan rahasia mereka. Ini lezat. Sayang sekali aku tidak punya cukup. Aku mau lagi. Ada yang mau berbagi? Berbagi? Tina, jangan konyol. Ayo berhentilah. Tidak. Aku tidak akan berikannya padamu. Oke, baiklah. Tunggu. Aku tidak akan berikannya padamu. Ih, kamu sangat serakah. Kamu memberikan melidahku. Berikan matamu. Kembalikan, Oscar. Sepertinya kamu akan membelahnya menjadi dua. Kalian harus lebih berahati-ahati dengan barang itu. Sudah kubilang kamu harus mematakannya dengan dua. Ayo, Oscar. Lakukan saja. Aku hanya memiliki setengahnya saja. Itu sama sekali tidak adil. Karena aku memiliki mata selai jeruk yang luar biasa. Aku akan mengambilkannya padamu. Makanlah. Kamu juga tidak menerimanya. Ayo, kita coba. Terima kasih, Tina. Terlihat sangat menggugah selera. Wah, rasanya sangat enak. Aku juga ikut lapar. Tapi, mata ini sangat dijijikan. Ayo, kamu coba. Sangat enak. Apakah dia bagaimana? Dan dia adalah monster. Aku pikir aku terjebak. Lihatlah, Tina. Ayo, kita akan membantumu. Uh. Itu terbang. Aku bahkan tidak bisa menghabiskannya. Kembalilah padaku. Oh, mereka pecah. Berhentilah. Ini sangat enak. Apa yang ada di bawah penutupmu? Tina, ayo ambil. Burger itu sangat besar. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Apa yang lain miliki? Julie. Apa punyamu? Ini burger kecil. Sangat kecil. Bagaimana dengan Oscar? Hmm, buruk Oscar. Burger ukuran ini terlihat lezat. Dan ini pas untukmu. Julie, ayo kita mulai dengan kamu. Baiklah, tapi pertama-tama aku harus mengganti pakaianku. Aku tidak bisa melihat burgernya sama sekali. Jadi, penampilan ilmuwan muda akan sangat berguna. Ayo kita coba. Hmm, ini sangat enak. Aku tidak punya lagi. Oscar, giliranmu. Oh, akhirnya aku kelaparan. Mari kita coba. Oh, sangat enak. Oh, maaf. Ini selalu seperti itu selesai makan. Aku tidak bermaksud. Dan Tina, giliranmu. Hmm, ini benar-benar terlalu besar. Bagaimana bisa lebih mudah untuk dimakan? Aku akan mencoba satu gigitan di sini. Bingo. Aku punya ide yang bagus. Yes. Dan aku punya pisau. Tina, coba dengan ini. Thank you, Mary. Wow, ini ide bagus. Mari kita coba sekarang. Gara pun dan pisaumu terlalu kecil untuk raksasa seperti ini. Aku akan perlu gergaji selama bertahun-tahun. Kita perlu sesuatu yang lebih besar. Ayo kita coba di sini. Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku, tapi tetap saja tidak berhasil. Ini adalah gergaji ayahku. Dia seorang penebang kayu dan... Ih, sedikit lagi selesai. Ini dia. Eh, Syed, aku tidak bermaksud. Maaf. Ayo kita mulai mencobanya. Oh, wanginya sangat enak. Apa yang kalian inginkan? Bolehkah aku mentah sedikit? Apa? Kamu mau berger... Hmm. Aku bahkan tidak tahu. Ini... Apakah kamu ini cukup? Apa? Aku tidak perlu salah. Ayo kita coba. Hmm, rasanya sangat enak. Aku akan makan dua sekaligus. Oh, ini sangat gila. Apakah kamu makan semuanya sendirian? Ini sangat mengejutkan. Dan aku pikir kamu makan itu sangat lucu. Tapi jangan khawatir. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang dimiliki Tina. Ini adalah popit kecil. Apa itu, Oscar? Ah, banyak orang yang mengenal popit ukuran itu. Sangat menyenangkan untuk diledakan. Bagaimana dengan Julie? Wow, aku tidak percaya. Kamu bisa terus dan terus. Tapi Tina akan jadi yang pertama. Oke, sekarang ayo kita coba. Aku punya popit yang paling kecil dan jari-jariku terlalu besar untuk itu. Kenapa kamu tertawa? Aku sudah menemukan ide yang brilian. Kita bisa menggunakan tangan yang kecil ini untuk popit yang kecil. Dengan jari-jari ini... ...aku bisa menekan tombol-tombolnya. Lucu. Tut, tut. Sempurna. Sekarang aku bisa bermain popit tanpa henti. Keren, bukan? Tina, kamu bisa bermain lebih hati-hati tanpa tangan-tangan kecil itu. Ayolah. Kalau begitu, aku butuhi yang lebih keren. Ini benar. Sebuah rencana keren muncul di kepala aku. Aku bisa meretakkan popit ini ke dalam jepit rambut. Lalu akan... ...aku tidak hanya punya mainan, tapi juga jepit rambut yang keren. Keren sekali, bukan? Aku sangat menyukainya. Lihatlah. Bagaimana menurutmu? Akhirnya giliranku untuk bermain. Aku punya ide yang bagus. Aku bisa menggunting sampul popit untuk ponsel baruku yang keren. Keren, bukan? Jangan halangi aku. Dan ini dia. Sekarang yang harus kita lakukan adalah... Nyalakan. Teleponnya. Sangat cantik, bukan? Jangan sentuh. Ini adalah ide kerenku. Tina, kamu tahu apa yang kamu maksud? Semua orang punya popit keren, tapi aku tidak. Aku juga akan melakukan sesuatu yang keren. Tapi, perlu sedikit berpikir untuk mengotak-atik popit. Benar. Ini adalah sesuatu yang akan membuat kamu panik. Aku butuh benang jarum untuk trik kerajinan tanganku yang keren. Baiklah. Aku mendapatkannya. Sekarang, jahit kedua sisi yang berlawanan menjadi satu dan pasang tali yang indah. Keren dan kamu akan melihatnya. Ayo lah. Yeay. Ini selesai. Aku punya tas tangan baru yang trendy. Dan ini adalah popit. Eh, pinggisikirkan tanganmu.